Pemirsa petugas pemadam kebakaran Kota Padang mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter dari dalam sebuah perahu nelayan yang tegak berlabuh di pinggir buara sungai Bateng Arawu, Kota Padang. Evakuasi ular pun berlangsung damatis. Dibantu oleh warga dan nelayan setempat, sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Padang mengevakuasi seekor ular jenis sancapatik yang bersembunyi di dalam sebuah perahu milik nelayan yang tengah terparkir di pinggir buara sungai Bateng Araw, Kota Padang. Ular piton sepanjang 3 meter ini dievakuasi petugas saat bersembunyi di balik lantai perahu yang diketahui oleh pemilik perahu saat hendak pergi melaut. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis saat ditangkap ular piton berukuran besar tersebut sempat melakukan perlawanan dan agresif karena diduga tengah dalam kondisi kelaparan. Penangkapan ular di perahu nelayan ini sontak menjadi tontonan warga karena peristiwa ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini. Selanjutnya ular tersebut dibawa oleh petugas damkar dengan menggunakan boks susus untuk diserahkan ke komunitas pencinta reptil untuk bisa dikembalikan dan dirilis ke habitatnya. Ular jenisnya piton, kalau panjang ada dikirakan sekitar 3 meter. Ini kami mungkin dari atas Bukit Padang Araw, kami tidak tahu juga sumber atau berasal dari mana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!